Iwayan Suparmin, Ketua Perhimpunan Sosial Chandranaya, melakukan konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers tersebut, ia menjelaskan sejarah panjang perhimpunan ini yang berujung pada pembangunan Yayasan Kesehatan Sumberwaras. Tidak hanya terkait kasus dugaan korupsi, sengketa lahan yang dijual oleh Yayasan Kesehatan Sumberwaras kepada Pemprov DKI adalah tidak sah. Iwayan Suparmin menegaskan hal ini dapat dilihat dari anggaran dasar rumah tangga yang pertama. Ia juga menuding pihak Sumberwaras sudah mengotak atik ADRT sebanyak tiga kali. Hal inilah yang tidak diketahui oleh pihak Perhimpunan. Dalam akte pendirian pertama, Sumberwaras itu mesti tunduk dan taat bertanggung jawab kepada Chandranaya. Kemudian, siapa menjadi pengurus semestinya ada izin dari Chandranaya. Perhimpunan sosial Chandranaya pada awalnya berdiri pada 20 Januari 1946. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali sumber dana dari masyarakat yang terkumpul. Dari hasil kepedulian masyarakat tersebut, salah satunya mendirikan Yayasan Kesehatan Sumberwaras. Siti Badriah, Pandu, MNC Media, Jakarta.